Kamu habis maharif kemana? Ngapain? Kalau habis maharif gak balik, Papa pikir kamu di musola? Papa pikir kamu di musola, gak balik? Mengaji atau apa? Jadi habis maharif kamu bermain? Tanpa bilang dulu? Hah? Miki kapan? Kok agiatus? Loh, kalau aku tidak orang ngomong? Aku ini pemimpin. Ngerti? Pemimpin ini? Saya di sini pemimpin. Kaisar di dalam rumah tangga saya. Dan kamu harus mengikuti aturan kaisar. Gak boleh ya, Yan? Ya. Kamu anak cewek, habis maharif. Jangan kelayaban. Tahu gak? Kalau memang gak ada di musola, Balik ke rumah. Itu sebabnya kadang-kadang Papa gak kasih kamu. Kadang Papa bilang gak usah di sana. Sholat tadi rumah barang mama. Biar habis sholat kau mengaji. Hah? Terus kenapa kamu suka melayap? Hah? Apa? Hah? Ya kamu gak apa-apa. Aku apa-apa lah. Aku tetap apa-apa. Pemimpin di rumah ini. Atau sang kaisar. Oh. Wanwan, why? Apalagi habis isa. Kamu pergi lagi. Kamu boleh main HP di rumah sini. Emang Papa ganggu kalau kamu main HP? Saya tanya nih. Pak ganggu. Hah? Pak ganggu. Ganggunya gimana? Di habis. Hah? Di habis. Apakah dengan Papa ngeliatin kamu main HP itu. Itu namanya mengganggu? Tidak. Ya harusnya tidak. Papa cuma pengen tahu kamu tuh main apa di HP. Karena kamu usianya masih kecil. Duduknya lebih tegap. Lebih tegap. Boleh nyender tapi tegap ya. Jadi kamu harus belajar benar-benar. Namanya habis isa tidak boleh. Tidak boleh kelayapan. Kalau kamu main HP main di rumah. Saya tanya lagi. Emang Papa pernah ganggu kamu main HP? Tidak. Taruh dulu itu. Kamu harus siap. Posisi kamu lagi jadi di hukum kecil. Kaisar lagi hukum ini. Paham? Ya. Apa? Tidak boleh keluar. Mas abis isa. Mas abis isa. Pada dasarnya itu boleh keluar malam. Ya boleh. Tapi kalau bermainannya. Itu bukan bermain HP. Kamu harus dibiasakan. Kalau mau main HP di rumah. Kenapa? HP kamu mahal. Tahu? Tahu enggak? Ya. Ya. Karena HP kamu mahal. Tidak usah diterangkan lebih lanjut. Kamu harus tahu. Ya. Selama kamu main HP. Itu HP masih Papa yang beli. Berarti kamu masih mengikuti aturan dari Papa. Ya. Sang Kaisar di rumah ini. Ya. Paham? Paham. Karena Mama tidak akan membantu kamu kalau kamu salah. Tahu? Ya. Nah. Permaisuri tidak akan membantu Sang Putri. Ya. Jadi Sang Putri harus mengikuti aturan Sang Kaisar. Paham? Paham. Dan ketika kamu ditelepon Papa. Jangan langsung bilang. Apa Pak? Coba. Kamu bagaimana harusnya kalau ditelepon? Assalamualaikum Pak. Nah. Begitu. Coba. Saya telepon. Kering. Di HP. Ya kamu seolah-olah kamu megang HP. Assalamualaikum Pak. Ada Pak. Ah. Waalaikumsalam. Nah. Begitu kalau ditelepon. Paham? Ya. Jangan langsung bilang. Apa Pak? Seolah-olah saya salah apa? Ya. Kamu jangan ketawa-ketawa. Ini kamu lagi dihukum. Ini kecil-kecil lagi dihukum. Ya. Ya. Jadi kamu harus mengerti. Kamu harus bisa mengatur diri. Papa kasih kamu pegang HP. Berarti kamu harus pakai secara bijaksana. Ngerti? Ya. Dan Papa kasih kamu uang. Supaya kamu bisa belajar mengelola uang. Bukan tidak boleh pakai uang. Tapi kamu bisa mengelola. Kamu bisa belanja apa yang kira-kira perlu. Boleh. Boleh. Diam kamu mah. Kasih lagi ngomong. Kaisar lagi ngomong. Tidak boleh dibantah. Walaupun pemaisuri pun. Kamu duduk aja di situ. Kalau mau denger. Bagaimana? Sekarang sudah ngerti aturan apa belum? Ya. Coba kamu baca aturan kamu. Pertama-tamanya kamu tulis apa itu di tembok. Bangun pagi jam 5 pas. Ya. Terus? Besok sekolah jam 7 jam setengah ke 8. Suaranya jelas. Jangan dicempreng-cemprengin. Ulang. Bangun pagi jam 5 pagi. Nah. Besok sekolah jam 7 jam setengah ke 8. Itu bacanya jam 7.30. Yang nulis siapa di situ? Aku. Nah. Kamu yang nulis. Kamu yang bikin aturan. Ketika dibangunkan. Jangan cuma ngentutin Papa. Jangan cuma nabokin Papa. Saya hanya mengikuti aturan yang kamu buat. Kalau nggak nabokin. Ya kalau nggak nabokin. Njambakin apa. Kalau dibangunin. Hah? Gimana? Terus baca lagi. Aturannya. Bangun pagi jam 5. Besok sekolah jam 7.30. Lanjut aturan berikutnya. Kalau habis menelit. Tidak boleh keluar. Habis. Isabun juga. Juga apa? Juga nggak boleh keluar. Bukan tidak boleh keluar. Tapi jangan kelayaban. Terus apa lagi? Terus 5. Kalau di telepon Papa. Pertama-tama bilangnya. Assalamualaikum. Apa lagi? Ada. Kamu belum ingat-ingat? Barusan tadi kamu ingat apa? 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 Kamu harus bisa ngatur waktu. Ya. Papa nggak larang kamu main HP. Tapi juga Papa tidak membiarkan kamu main HP terlalu lama. Paham? Ya. Papa kurang setuju kalau kamu kumpul-kumpul malam-malam main HP di rumah orang lain. Papa kurang setuju. Ini Kaisar yang bicara ini. Ini rumah segede gini. Anak satu. Sepi sekali kalau nggak ada anak ini. Kalau main di rumah orang. Jadi harus ada aturan. Jangan bermain kau lagi dikasih aturan. Ya boleh. Kamu harus dengarkan baik-baik. Baik. Kalau kamu baik. Besok aku beli kamu baju. Satu, dua, tiga, empat setel. Ada lagi? Ya, Maya. Ya. Masih ingin aja aja. Ya, Maya. Iya aja kalau Mama bilang nggak juga. Mama nggak berani. Iya. Dan aturannya kamu harus bisa belajar mengelola duit. Tahu arti mengelola duit? Tahu. Apa? Jelaskan sama Inyong. Harus mengeluarkan duit itu buat temi yang butuh. Yang butuh aja. Terus? Kalau yang nggak butuh, nggak dibeli. Intinya bijaksana. Kadang orang punya keinginan. Itu pun boleh. Tetapi. Utamakan kebutuhan dulu. Gitu. Ya. Papa juga males marah-marah. Gitu. Karena kalau Papa marah. Papa jadi sakit. Gitu. Perutnya pegel. Nahan marah. Gitu ya. Kamu senang nggak Papanya marah? Enggak. Terus kenapa? Kalau misalnya Papa nggak marah-marah. Kamunya mancing-mancing. Papa marah. Apa? Ya kayak ini contohnya. Kamu pergi suka-suka hati gitu. Itulah. Kamu anak perempuan. Harus belajar. Lalu belajar pakai bedak. Pakai lipcik. Ya. Ya besok di video. Kamu belajar begitu. Nah itu baru perempuan. Musa ngelayap. Badan harus rajin mandi pagi sore. Jadi bersih. Wangi. Jangan bau kebuk. Ya. Ya. Paham? Paham. Ini tab video. Biar kamu nanti ingat. Kalau kamu lupa. Kamu tak suruh nonton video. Aturannya ada di sini ya. Ya. Kamu harus ingat. Waktunya makan-makan. Waktunya tidur-tidur. Ya. Ya. Paham? Apa? Aku harus ingat waktunya tidur-tidur. Waktunya makan-makan. Hmm. Begitu. Terus kalau kamu main slime itu wangi sekali. Jangan terlalu dekat papa. Papa sensitif sekali baunya. Ya. Habis itu cuci tangan. Hmm. Apa? Kalau main slime jangan dekat-dekat papa. Papa sensitif banget. Maksudnya papa. Iya. Ya. Itu wangi sekali. Papa kurang begitu suka wanginya. Ya. Hmm. Udah? Ya. Mau apa? Mau. Mau apa. Hah? Hah? Enggak. Wessurung. Wess. Wess. Ki aturannya kayakku ya. Hmm. ingat besok-besok di rumah kau main hp papa juga gak ganggu kalau masih ada wajar satu jam tapi kau sudah lewat hampir mendekati dua jam papa pasti tegur paham tegur supayalah daripada di hp mulu nih mainlah sama papa banyak permainan papa sama mama sama mama saya libatkan ini nanti kita kasih 20% ini bukan mata duitan ini ingat-ingat ya ma aturannya ma habis 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 apa sih habis 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 itulah aturannya anak itu dari kejar harus diajari disiflin apa tas disiflin oke udah ada tas ye ya yuk sini yang jelas tiga terima kasih